cabainya kita masukkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada jadi hari ini saya akan membuat makanan berbahan dasar dari singkong yaitu comro alias oncom di jero tau kan comro makanan rakyat atau makanan jeban dulu tapi rasanya tetap mantap, ajib dan kali ini saya akan membuat comro yang garing dan gurih pastinya bahan utamanya saya sudah siapkan ini ada 1 kg singkong dan ini singkongnya sudah saya kupas dan cuci bersih sekarang singkongnya kita haluskan haluskannya bisa pakai parut ataupun bisa pakai chopper ya dihaluskan dengan chopper gitu jadi kali ini saya akan coba menghaluskannya dengan chopper jadi kalau pakai chopper singkongnya itu harus di ini ya dikecil-kecilin dulu ya kurang lebih seperti ini biar nanti prosesnya lebih gampang jadi untuk 1 kg singkong ini lumayan banyak ya hasilnya jadi 1 mangkuk besar sekarang siapkan choppernya masukkan singkongnya jadi sekarang saya nggak pakai maksudnya nggak digiling sekaligus ya bagi 2 akar kebanyakan saya kasih air ya 1 gelas kurang lebih 200 ml jadi singkongnya kita langsung ini ya tuang di saring oke jadi ini hasilnya ya 1 kg singkong kalau sudah diparut jadi segini dan ini air perasannya jangan dibuang dulu ya nanti air atasnya kita buang endapannya kita ambil oke buat campuran nanti adonan dan step berikutnya sekarang kita siapkan ini ada setengah butir kelapa parut ya ini ukuran sedang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ini kelapa parutnya ini setengah butir kita masukkan ke dalam adonan singkong kita tambahkan 1 sendok teh garam dan tambahkan juga 2 sendok makan margarin ya atau mentega saya disini pakai palmia cukup 2 sendok makan aja kita kira-kira 1 2 oke sekarang semua adonan ini kita uleni dan disini saya akan menguleninnya mengaduknya dengan tangan dan ini tangan saya udah bersih udah cuci tangan udah hijienis oke kita aduk ya dan disini saya akan masukkan ini air endapannya ini seri pati singkong ini air endapannya kita masukkan ke dalam adonan ini kanjinya kita uleni oke ini adonan singkongnya sudah kalis ini udah tercampur dengan rata ya sekarang kita kesampingkan kita lanjut step berikutnya sekarang kita bikin isiannya jadi disini saya sudah siapkan ini ada oncom dan ini saya beli 2000 rupiah ya untuk 4 pitch ini kita siapkan ini oncomnya dan kita siapkan juga ini ada bumbu yang dihaluskan ini ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan ada 2 genggam cabai rawit ya ini saya gak hitung berapa tapi 2 genggam aja deh atau opsional pengen lebih pedas bisa ditambah pengen kurang pedas bisa dikurangi ini bumbu ini kita haluskan cabainya kita masukkan sebenarnya ini bumbu bisa juga di blender ya tapi saya lebih suka nanti itu bumbunya cabainya atau rawitnya itu kelihatan ya jadi kasar-kasar dan ini udah lumayan halus ya saya gak mau terlalu halus ini udah cukup kita langsung taruh di wajan aja dan sekarang oncomnya kita haluskan atau kita ulak-ulak ya kita hancurkan dan ini oncomnya udah halus ya udah selesai keren kita kesampingkan dan disini saya siapkan juga ya untuk bumbu campuran dalamnya ini ada 2 batang daun bawang udah saya iris halus ini ada 1 ikat kecil kemangi kalau ini opsional suka pakai gak suka gak usah pakai gak apa-apa disini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh bumbu kaldu dan untuk kurang lebihnya nanti bisa ditambah ya oke dan sekarang bumbu halusnya kita tumis kita tumis sampai harum kalau bumbunya sudah harum kita masukkan daun bawang kemangi dan oncomnya kita masukkan semua lalu kita aduk kalau sudah aduk kita masukkan sekarang garam gula dan penyedap aduk kita kasih sedikit air ya biar gak kering kita aduk dan sekarang boleh dicicipin kurang apa-apanya nanti kita tambah kurang garam sedikit oke kalau sudah matang kita angkat aja dan sekarang oncomnya kita dinginkan dulu oke kalau oncomnya sudah dingin kita taruh sebelah sini dan siapkan juga ini adonan singkongnya sekarang kita cetak dan disini saya akan memakai tangan ya dan ini udah hijienis udah cuci bersih oke jadi sekarang kita ambil satu sendok makan adonan singkong ya kurang lebih seginilah ya kira-kira taruh di atas tangan lalu kita pipihkan di atas tangan seperti ini ya kita bikin lubang di tengah ya kalau sudah kalau sudah sekarang kita ambil satu sendok teh oncom bumbunya ya sekira-kira aja kira-kira ketutup dengan apa itu singkongnya kalau sudah kita tutupkan atasnya si adonan singkong kita sembunyikan oncomnya di jerok jadi comro itu kayak gini oncom di jerok lalu kita rapihkan kita tinggal rapihkan aja jadi kalau bisa jangan sampai ada lubang ya kalau lubang kita tutup dengan jari diciwit kayak gini biar tertutup oke ini udah jadi saya bentukannya seperti ini panjang agak lonjong ya kita lakukan semuanya sampai adonan habis dan ini kita pisahkan oke ini udah dapet satu piring ya jadi sekarang kita goreng dulu sebagian nanti sebagian lagi belakangan sambil dibikin sambil digoreng ini udah dapet satu kali goreng boleh jadi disini saya sudah siapkan penggorengan yang diisi dengan minyak dan ini sudah saya panaskan kalau minyak sudah panas kita langsung goreng aja comro nya goreng dengan api sedang aja ya jangan gede-gede apinya kalau comro nya udah setengah mateng ya bawahnya kita balik pelan-pelan aja kita baliknya pelan-pelan ya takutnya hancur ini agak hancur juga dikit tadi ketoyal-toyal comro nya kita goreng ya sampai kering berwarna kuning kecoklatan oke kalau comro nya sudah garing ya ini berwarna kecoklatan kayak gini kita angkat aja sudah matang sekarang kita tiriskan kita lanjut sisa yang belum digoreng ini dia comro nya sudah mateng ya dan ini aromanya sangat harum sekali tapi saya ini gak disajikan semua di belakang ada cuma satu piring lagi dan disini tanpa comro nya merekah-rekah ya alias retak-retak itu karena kering alias garing oke sekarang kita cicipi seperti apa atau kita lihat seperti apa comro nya ambil satu ini luarnya garing banget kita belah masih panas jadi luarnya garing dalamnya itu masih agak lembek atau lagi lembut-lembut gitu oke sekarang kita cicipi seperti apa rasanya comro garing pedas mari makan jadi persegi ini lembut sekali ya gak keras alias renyah karena campuran dari kelapa pedas manis renyah garing luarnya mantap banget ini pokoknya top markot top enak banget sangat rekomendasi dan pastinya cara bikinnya sangat gampang serta bahan-bahannya sangat mudah untuk didapat oke kawan untuk video comro renyah-garingnya sampai disini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao